Kerandoman Kaori ketika anaknya lagi pada tidur cek. Pas sadar anaknya lagi pada bobo tenang, muka Kaori langsung cengar-cengir. Abis itu, Kaori langsung mulai kebandilan yang pertama, yaitu deserin kasurnya. Kemudian, ketika kasurnya udah berhasil dia lipat di pojokan. Si Kaori nyolong wonderpad, dan abis itu diancurin sama dia. Saking asiknya, pas anaknya sempat bunyi karena ngigo si Kaori cuma berhenti liatin sejenak dan kemudian lanjut lagi. Dan abis bandel si Kaori suka minta dipijetin.